TK Negeri Pembina Satolok Paikat Kabupaten Tapin melaksanakan perpisahan dan pelepasan tahun pelajaran 2023-2024 dengan penampilan pentas seni dari anak-anak. Dalam acara ini, para tamu undangan juga dihibur dengan berbagai kemampuan para murid yang begitu riangnya menunjukkan kebolehannya yang ada seperti membaca ayat-ayat Al-Quran, menari, serta beberapa penampilan lainnya. Kegiatan ini tak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya dukungan dan kerjasama dari Dewan Guru setempat serta komite sekolah. Eliawati selaku Kepala TK Negeri Pembina Satolok Paikat menyebutkan bahwa ada sebanyak 30 anak didik yang dilepas dengan pesan anak didik tersebut akan menjadi lebih mandiri serta bisa melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya. Kegiatan ini sudah berjalan dengan lancar dengan baik. Semua ini berkat dari kita seluruh Dewan Guru dan juga komite yang ada di sekolah kita sehingga dapat seperti yang kita harapkan. Untuk pelepasan ini berapa orang Bu yang dilepas dari itu? Kelepasan ini kita melepaskan anak didik kita sekitar 30 orang. Kita mengharapkan anak-anak didik kita ini menjadi anak yang lebih mandiri, lebih matang, dan juga lebih bisa menghadapi untuk jenjang berikutnya. Menanggapi adanya pelaksanaan kegiatan ini, Ahmad Rijani selaku lurah bitahan mengucapkan rasa syukur atas ilmu yang diberikan oleh para Dewan Guru setempat. Tak dapat dipungkiri bahwa tolak ukur pendidikan tentunya dilihat dari bawah sehingga beliau berpesan kepada orang tua agar bisa mengarahkan anaknya untuk bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi yang akan menjadi bekal untuk peserta didik ke depannya. Alhamdulillah pertama kita mencapkan bersyukur untuk TKN Pembina 1 Lumpai Gat hari ini melaksanakan perpisahan serta perempuan untuk anak-anak mereka yang mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu pelok ukur bagi kelurahan bahwa memang untuk mencerdaskan itu memang perlu dari bawah. Kemudian yang kedua juga terima kasih kepada kelas sekolah para pendidik untuk mendidik, memimbing bagaimana anak-anak kita agar ke depannya lebih baik lagi. Untuk orang tua dari peserta yang dilepas mudah-mudahan ini bisa dilanjutkan lagi ke pendidikan yang lebih tinggi terserah saja mau kemana sesuai dengan keinginannya yang penting harus melanjutkan sekolah agar dia mendapatkan bekal yang lebih baik untuk masa depannya nanti. Di samping itu Khairun Nisa sebagai wali siswa berharap ke depannya semoga anak-anak dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi dan bisa beradaptasi di sekolah yang baru. Harapan kami sebagai orang tua semoga ke depannya anak-anak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi serta bisa menyesuaikan dan beradaptasi di sekolah yang baru. Tim Liputan, TAPIN TV, melaporkan Teka peminah satu lompikat Oke Teka peminah satu lompikat Manta Teka peminah satu lompikat Yes, yes, yes